I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake Cause smile until I look away But I'm known you till I'm gonna hurt to watch your blue Thailand selain terkenal sebagai negara yang memiliki wisata gajah Ternyata juga memiliki kawasan taman wisata ekstrim yang dikelilingi populasi buaya yang sedang kelaparan Buaya-buaya di kawasan tersebut sedang menunggu kedatangan para pengunjung Untuk memberikan makan dengan menggunakan pancingan Di tempat wisata ini menyediakan beberapa perahu yang telah didesain khusus untuk memuat beberapa pengunjung Dari balik perahu ini pengunjung disediakan alat pancing yang telah dikaitkan umpan daging Untuk diberikan kepada buaya yang telah berkerumun mengelilingi perahu Menunggu umpan yang akan diberikan oleh pengunjung Waduh, mengerikan bukan? Foto-foto penampakan lokasi pemancingan buaya ini pertama kali muncul Setelah tersebar di media sosial Dan langsung menjadi viral di kalangan netizen Ada yang mengungkapkan jika para pengunjung ini seolah-olah sedang menunggu ajal untuk dilahap oleh buaya berukuran sekitar 3 meter Dalam foto terlihat para pengunjung berdiri di balik pagar besi perahu sembari menarik ulur pancingan tersebut Seperti sedang bermain-main Sebelum memberikan umpan kepada para buaya yang sedang kelaparan Dari bentuknya perahu tersebut terlihat tidak begitu aman untuk dinaiki oleh pengunjung Tetapi beberapa pengunjung dan anak-anak nampak santai menikmati wisata tersebut Diketahui lokasi taman wisata ini berada di Anecak, Chang, Patayam Yang dikenal sebagai kerajaan gajah dan juga tempat tinggal sekitar 4.000 buaya Kawasan penangkaran buaya ini dikelola oleh perusahaan utairah Crocodile Farm & Zoo Company Dilansir melalui laman Bangkok Post, Uten Yong Prapakorn Pemilik wisata ini mengatakan belum pernah terjadi insiden fatal Pengelola mengaku untuk menjaga keselamatan dan keamanan perahu Petugas telah memasang pagar besi yang kokoh setinggi dada orang dewasa Untuk kapasitas, perahu mampu menampung sebanyak 10 sampai 15 orang Perahu rakit memiliki ukuran yaitu 5 x 10 meter yang dilekati dengan mesin motor perahu Untuk menjalankan perahu dengan kecepatan cukup tinggi Namun Eddie Soren from TEP, Ketua Departemen Perikanan Setempat Tidak begitu yakin dengan jaminan keamanan perahu tersebut Nah, bagaimana kalau menurut kalian tentang pembahasan di video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton!